Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 14. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengatakan, Janganlah hatimu menjadi gelisah. Percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku tidak akan mengatakan demikian jika hal itu tidak benar. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kemudian aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya kamu berada di tempat aku berada. Kamu tahu jalan ke tempat kemana aku pergi. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Yesus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan menuju Bapak hanyalah melalui aku. Jika kamu sungguh-sungguh mengenal aku, maka kamu akan mengenal Bapakku. Dan sekarang kamu telah mengenal dia dan melihatnya. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapak kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jawab Yesus, Filipus, aku telah lama bersama kamu. Seharusnya engkau sudah mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Jadi mengapa engkau mengatakan, tunjukkanlah Bapak kepada kami? Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak berasal dari diriku sendiri. Bapak diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bila aku berkata bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku. Atau percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan. Yakinlah, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang kulakukan. Sebab aku pergi kepada Bapak. Dan jika kamu meminta apapun dalam namaku, aku akan melakukan untukmu. Dengan demikian, Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta apapun kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan roh kudus. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Aku akan meminta kepada Bapak dan dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu adalah roh kebenaran. Tetapi dunia ini tidak dapat menerimanya. sebab dunia ini tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Kamu mengenalnya sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tidak lama lagi dunia ini tidak akan melihat aku. Tetapi kamu akan melihat aku. Kamu akan hidup sebab aku hidup. Pada saat itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapak. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa mengetahui perintah-perintahku dan mematuhinya, maka orang itu benar-benar mengasihi aku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi dia. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian Judas, bukan Judas Iskariot, berkata kepada Yesus, Tuhan, mengapa engkau akan menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia ini? Jawab Yesus, Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepada orang itu serta tinggal bersama dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukan datang dari diriku. Firman itu datang dari Bapak yang mengutus aku. aku mengatakan semuanya itu selagi aku ada bersama kamu. Bagimu ada penolong, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Penolong itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Itulah damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah takut. Kamu telah mendengar aku mengatakan bahwa aku pergi. Tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada bapakku sebab bapak lebih besar daripadaku. Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Dengan demikian, ketika hal itu terjadi kamu akan percaya. Tidak lama aku berkata-kata kepadamu sebab penguasa dunia ini sedang datang. Tetapi ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Dunia ini harus tahu bahwa aku mengasihi bapak. Jadi aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan bapak kepadaku. Marilah sekarang kita pergi dari sini. diperintahkan